izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, tenaga medis dan tenaga kesehatan seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini mohon izin, titip salam dari Ibu Dr. Yuli Varianti, Magister Epidemiologi. Beliau kebetulan pagi hari ini tidak bisa hadir ke ruang Zoom Meeting namun beliau menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa menjadi momen ya dimana kami bisa mensosialisasikan terkait dengan KMK baru yang memang baru disahkan Bapak Ibu sekalian sekitar dua minggu yang lalu. Dan KMK ini memang cukup penting untuk kita semua karena di dalamnya terdapat pedoman terkait pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi yang akan kita gunakan ke depan. Mohon izin, saya mewakili dari Ibu Yuli Varianti untuk menyampaikan sosialisasi KMK tersebut. Barangkali mungkin nanti kita teknisnya itu setelah saya paparan nanti kita akan membuka tanya jawab namun tanya jawabnya dalam bentuk Q&A Bapak Ibu sekalian. Nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan langsung saja diketik di fitur Q&A di Zoom Meeting kali ini nanti dari tim akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, langsung dimulai. Mohon izin untuk share screen. Terima kasih. Langsung di slide show saja. Oke. Sebelumnya, izin. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, berikut KMK yang ingin kami sosialisasikan. Terkait dengan pedoman, pengelolaan, pemenuhan, kecukupan, satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Barangkali mungkin Bapak Ibu sekalian yang tergabung di dalam WhatsApp group, WhatsApp group profesi, ataupun WhatsApp group kolega, teman sejawat, tentu barangkali sudah menerima PDF yang kami sebarkan. Karena memang pada saat dua minggu lalu, setelah disahkan oleh Pak Budi Gunari Sadikin, Pak Menkes, kami langsung membelas ke kolegium-kolegium seluruh profesi di Indonesia. Ada sekitar 81 kolegium. Sehingga tentunya dari kolegium juga mensosialisasikan, mendistribusikan ke Bapak Ibu sekalian, dan barangkali Bapak Ibu juga sudah membaca isi dari KMK-nya. Nah di sini kami telah membuat e-book Bapak Ibu sekalian yang tampil di screen Bapak Ibu sekalian, yaitu tampilannya seperti ini ya, Pedoman Pengelolaan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Yang di dalamnya terlampir keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor HK.01.07, garis miring Menkes, garis miring 1561, garis miring 2024, yang tampil di layar. Berikut secara prinsip, saya akan coba untuk memaparkan terkait dengan konten KMK-nya. Nah ya, langsung saja slide. Ya ini dasar KMK yang baru saja disahkan ini, ya kita tentu juga sudah tahu bahwa sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang patuh terhadap peraturan, kita perlu menindaklanjuti ya. Perlu patuh terhadap amanat undang-undang 17 tahun 2023 yang di dalamnya terdapat pasal, yaitu pasal 264 terkait dengan kecukupan satuan kredit profesi. Ya di dalamnya tersebut bahwa kecukupan SKP merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan surat izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian di ayat 5 juga disebutkan bahwa pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian dari amanat undang-undang 17 tahun 2023, itu di dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 di pasal 683, disebutkan bahwa pemenuhan SKP sebagaimana dimaksud pada pasal 682 ayat 4 huruf C, ini digunakan untuk proses perpanjangan surat izin praktik. Jadi kita tahu bahwa SKP ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk memperpanjang surat izin praktik. Sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan yang selalu menjaga passion safety di dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, kita tentu juga wajib untuk menjaga kompetensi kita sehingga pelayanan masyarakat bisa terjamin selamat untuk seluruh pasien. Kemudian untuk pemenuhan kecukupan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui tiga ranah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ranah pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi atau disebut juga ranah pembelajaran. Kemudian yang kedua ranah pelayanan dan yang ketiga adalah ranah pengabdian. Nah kemudian di poin ketiga disebutkan bahwa standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ditetapkan oleh kolegium. Oke slide. Ada pun tujuan dari KMK ini adalah yang pertama tujuan umumnya adalah tersedianya panduan pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP yang berlaku untuk semua jenis profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian tujuan khusus dari KMK ini adalah diantaranya yang pertama untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan tentunya ini sebagai panduan dalam pemenuhan besaran SKP. Jadi di dalam KMK ini kita bisa membaca apa saja komponen kegiatan di dalam profesi kita yang bisa mendapatkan SKP dan jumlah SKP-nya itu berapa. Ini Bapak Ibu bisa baca di dalam KMK ini. Kemudian yang kedua bagi lembaga kegiatan pembelajaran terakreditasi kita tentu tahu bahwa setiap yang mengadakan kegiatan pembelajaran di pelataran sehat itu wajib melalui lembaga kepelatihan yang telah terakreditasi sehingga KMK ini juga dibuat untuk sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran di mana tujuannya adalah untuk sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kolegium profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tadi di peraturan pemerintah tersebut bahwa standar pemenuhan kecukupan SKP ini dibuat oleh kolegium. Nah kolegium ini berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan seluruh kolegium di Indonesia ada 81 kolegium nah di dalamnya kolegium ini berkoordinasi dengan Kemenkes terkait dengan penentuan pemenuhan kecukupan SKP tadi ya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk Konsil Kesehatan Indonesia ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan teknis keprofesian. Oke slide Nah disini sudah keluar Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian terkait dengan proporsi ranah pemenuhan ya kalau mungkin dulu di beberapa profesi ada beberapa ranah ya Bapak Ibu sekalian ya ada mungkin ada lima ada lima maaf ada lima ranah ya ada lima ranah diantaranya ada ranah pembelajaran kemudian pelayanan kemudian ranah pengabdian kemudian ada juga ranah penelitian ya kemudian ada ranah publikasi ilmiah ya nah untuk saat ini kelima ranah itu digabungkan ya menjadi tiga ranah diantaranya ada ranah pembelajaran kemudian ranah pelayanan dan ketiga ada ranah pengabdian dimana ranah yang sisanya seperti penelitian kemudian ranah publikasi ilmiah semuanya masuk di dalam ranah pelayanan ya ini yang pertama terkait dengan pembelajaran jadi ada dua kategori Bapak Ibu sekalian itu kategori umum kemudian yang kedua adalah kategori kondisi khusus untuk kondisi umum dimana bukan di daerah DTPK atau penugasan khusus yang menjadi kendala dalam hal pemenuhan SKP ini proporsi persentase kegiatan ber-SKP untuk pembelajaran itu minimal 45% Bapak Ibu sekalian yaitu minimal 45% dari total SKP yang wajib dikumpulkan dalam waktu 5 tahun untuk setiap profesinya nanti akan kami kami tampilkan jumlah SKP yang wajib dikumpulkan untuk setiap profesi itu berapa karena berbeda-beda kemudian untuk pelayanan ini kita wajib untuk mengumpulkan minimal 35% dari total SKP yang wajib dikumpulkan dalam waktu 5 tahun kemudian untuk pengabdian ini minimal 5% dari total SKP yang wajib dikumpulkan dalam waktu 5 tahun kemudian untuk kondisi khusus yaitu keadaan-keadaan di daerah misalnya di daerah DTPK daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan atau di dalam keadaan penugasan khusus ya ini nantinya akan ditentukan oleh Menteri ya di mana pembelajarannya minimal wajib dipenuhi sebanyak 25% dari total SKP yang wajib dikumpulkan dalam waktu 5 tahun kemudian pelayanan minimal 55% untuk pengabdian minimal 5% kalau kita coba kalkulasikan dari 45 ya untuk yang umum 45 tambah 35 tambah 5 ini baru mencapai 85% Bapak Ibu sekalian sehingga muncul pertanyaan 15% ini kita dapatkan dari mana gitu ya nah jawabannya adalah 15% sisanya itu bisa dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian dari ranah manapun ini mendukung untuk namet dan nakes yang memang punya apa ya punya kebiasaan misalkan seperti dokter spesialis bedah mulut misalnya biasa mengadakan kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing misalnya nah ini sisa dari 15% ini bisa mengakomodir kegiatan spesialistik bedah mulut tersebut gitu sehingga tidak tidak terlalu kaku ya ini kebijakan memang dibuat untuk mengakomodir keadaan-keadaan tersebut kemudian setelah terpenuhi secara minimal dari setiap ranah ada syarat lagi Bapak Ibu sekalian yang berikutnya adalah syaratnya wajib memenuhi total SKP per 5 tahun tentunya untuk masing-masing profesi kemudian yang berikutnya syarat yang terakhir yaitu adalah wajib memenuhi 20% minimal 20% SKP pembelajaran per tahunnya ya jadi mungkin kalau saya sebagai dokter gigi misalnya saya wajib mengumpulkan 100 SKP dalam waktu 5 tahun berarti dari dari ranah pembelajaran saya wajib mengumpulkan 45 SKP nah 45 SKP itu wajib dikumpulkan tiap tahun minimal 20% gitu ya karena memang ini arahan dari Pak Menteri langsung karena disini menunjukkan bahwa ini adalah continuous learning jadi bukan discontinuous learning yang bisa dikumpulkan di tahun pertama kemudian tahun terakhir tidak belajar begitu ya sehingga dibuatlah kebijakan seperti ini kemudian terkait pemenuhan aspeknya untuk pembelajaran tentu kita sudah tahu ya kita sudah berjalan selama hampir setahun kita sudah belajar melalui LMS pelataran sehat yang tadinya mungkin kami akui banyak kendala tapi sampai dengan saat ini sudah lebih baik Alhamdulillah kemudian untuk pelayanan ini tentunya kami sedang berupaya untuk menghubungkan satu set SDMK dengan rekam edis elektronik namun sampai dengan RMA itu siap itu bisa diakomodir dengan cara pembuatan logbook pelayanan profesi yang tervalidasi oleh vaskes masing-masing kemudian untuk pengabdian masyarakat ini bentuknya bisa bakti sosial kemudian relawan dan lain sebagainya nanti juga akan kami coba jelaskan di slide berikutnya oke slide ini target pemenuhan SKP Bapak Ibu sekalian ya tampil yang paling yang ini dokter dan dokter spesialis sebanyak 250 SKP kemudian dokter gigi dan dokter gigi spesialis 100 SKP apoteker 100 SKP psikolog klinis 100 SKP kemudian tenaga kesehatan lainnya seperti perawat bidan fisioterapis dan lain sebagainya sampai dengan penata anestesi ini 50 SKP ya oke slide ini berikutnya mengenai ranah pemenuhan SKP tenaga medis tenaga kesehatan secara detail yang pertama terkait dengan ranah pembelajaran ranah pembelajaran ini tentu kita tahu bahwa kita wajib mendapatkan SKP dari pelataran sehat setelah 1 Maret 2024 kita tidak diperkenankan tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti kegiatan di luar pelataran sehat karena kenapa karena SKP yang diberikan itu adalah SKP dari kementerian kesehatan begitu Bapak Ibu sekalian ini tampilan ya dari pelataran sehat dimana kita sebagai NAMED dan AKES bisa mendapatkan SKP dari dua jenis kegiatan yang pertama ini kegiatannya sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2024 yaitu kegiatan peningkatan kompetensi kemudian kegiatan pelatihan dimana kegiatan peningkatan kompetensi ini ada beberapa macam kegiatan Bapak Ibu sekalian yang dapat diikuti mulai dari seminar atau webinar kemudian workshop kemudian konferensi atau simposium kemudian pembelajaran mandiri atau e-learning juga untuk pelatihan ini jenisnya juga ada yang e-learning juga nanti di bawah ada penjelasannya oke slide ya kita tentu tahu kita tentu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pembelajaran ini yang dilaksanakan di lapangan itu banyak sekali jenis materinya ya nah pertanyaannya materinya itu sesuai dengan profesi kita atau tidak nah disini di dalam KMK mengkategorikan materi kegiatan pembelajaran itu menjadi tiga kategori Bapak Ibu sekalian di antaranya ada tiga ya ini saya bisa sebutkan satu persatu yang pertama materi spesifik keprofesian kemudian materi kesehatan umum kemudian yang ketiga adalah materi non-kesehatan nah materi spesifik keprofesian ini adalah materi yang memang kontennya itu adalah sesuai dengan profesi kita masing-masing misalnya kalau saya sebagai dokter gigi berarti saya ikut kegiatannya tentang scaling atau pembelajaran gigi misalnya atau misalnya tentang pencabutan gigi dan lain sebagainya nah itu tentu ketika saya mengikuti kegiatan yang spesifik keprofesian maka akan mendapatkan SKP yang cukup besar berdasarkan jam efektif pembelajarannya dengan maksimum SKP sesuai ketentuan yang tercantum di dalam KMK kemudian saya pun boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesehatan umum nah contoh kesehatan umum misalnya apa nih misalnya kalau yang tersebut di dalam KMK itu adalah kegiatan materi PPI misalnya pencegahan dan pengenian infeksi atau misalkan kegiatan yang temanya K3 atau tentang manajemen puskesmas misalnya atau tentang integrasi layanan primer kalau sekarang yang lagi ini ya lagi lagi banyak kegiatannya nah itu masuknya ke kesehatan umum secara prinsip kesehatan umum itu adalah materi yang mendukung pelayanan keprofesian karena kita tentu tahu ya untuk pengumpulan SKP ini tujuannya adalah untuk berpraktik masing-masing profesinya sehingga materi spesifik keprofesian ini mendapatkan SKP yang lebih besar nilainya untuk materi kesehatan umum ini ada ketentuan khususnya Bapak Ibu sekalian ini ketentuannya adalah diberikan SKP dengan nilai maksimum kegiatan teori dalam bentuk seminar atau simposium misalnya itu sebanyak 2 SKP walaupun kegiatannya mungkin panjang tapi SKP yang berhak diberikan itu adalah 2 SKP kemudian untuk workshop atau praktik yang sifatnya dia pertemuan luring ada hands-on seperti itu ya Bapak Ibu sekalian itu layaknya dapatnya 3 SKP diketentuan maksimumnya walaupun mungkin kegiatannya panjang kemudian materi non-kesehatan nah materi non-kesehatan ini misalnya tentang leadership atau misalnya tentang keuangan manajemen keuangan secara umum bukan manajemen keuangan yang rumah sakit misalnya ya jadi dia secara umum atau misalnya apa namanya motivasi kerja misalnya nah ini bisa diikuti namun tidak mendapatkan SKP atau jumlah SKPnya 0 begitu Bapak Ibu sekalian slide oke kemudian ketika kita bicara terkait dengan materi spesifik keprofesian tentu disini yang menentukan jumlah SKPnya juga terkait dengan ranah pembelajaran atau skala ranah maaf terkait dengan skala kegiatan ranah pembelajarannya ya di dalam KMK tersebut bahwa ada tiga skala kegiatan yang pertama adalah skala lokal kemudian skala nasional kemudian skala internasional yang ketiga skala ini itu adalah kegiatan yang dilakukan di dalam negeri Bapak Ibu sekalian ya jadi yang saya state kegiatan ini dilakukan di dalam negeri walaupun skalanya itu internasional kalau untuk kegiatan yang internasional itu nantikan keluar dari penyelenggara di misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan di Singapura ya atau di Malaysia misalnya nah disana nantikan dari penyelenggaranya memberikan sertifikat dalam bentuk kegiatan sudah diikuti atas nama sekian dengan jumlah JPLnya sekian nah itu itu baru dikonversi menjadi SKP di SKP platform itu bisa diakui sebagai capaian SKP nah kita kembali lagi ke ranah yang dilakukan di dalam negeri ada tiga ada tiga skala kegiatan yang pertama lokal Bapak Ibu sekalian nah lokal ini indikatornya adalah pelaksanaannya itu dilakukan secara lokal wilayah tertentu atau internal instansi ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian misalnya ada kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit tertentu dengan target NAMED dan NAKES di internal rumah sakit tersebut nah itu masuknya sebagai kegiatan skala kegiatan lokal kemudian target pesertanya yang tadi saya bilang tenaga medis atau tenaga kesehatan di instansi tersebut nah narasumbernya ini boleh dari dalam negeri atau dari luar negeri dipersilahkan kemudian untuk nasional ini pelaksanaannya di dalam negeri kemudian target pesertanya tenaga medis atau tenaga kesehatan di dalam negeri saja kemudian narasumbernya adalah berasal dari dalam negeri dan bisa juga dari luar negeri tapi indikatornya adalah jumlah jam efektif pembelajaran yang dibawakan oleh narasumber dalam negeri itu lebih besar daripada jumlah efektif jumlah jam efektif pembelajaran yang dibawakan oleh narasumber luar negeri jadi yang dalam negerinya lebih dari 50% jam belajarnya kemudian untuk yang internasional ini pelaksanaannya itu di dalam negeri Bapak Ibu sekalian namun melibatkan negara lain misalnya mengundang peserta ASEAN kemudian target pesertanya ini tenaga medis atau tenaga kesehatan dari dalam negeri dan luar negeri terakhir narasumbernya harus wajib ya ada luar negeri dengan persentase jam pembelajarannya lebih besar daripada pembicara dari dalam negeri kemudian ada keterangan di bawahnya ini penilaian SKP ditentukan oleh jenis materi ya dalam kurung khusus keprofesian atau kesehatan umum kemudian lingkup pembelajaran yang ketiga jumlah jam efektif pembelajaran ya jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau memang ikut kegiatan pembelajaran kemudian keluar jumlah SKP-nya ini yang menentukan nilai-nilai angkanya diantaranya ada jenis materi kemudian yang kedua ada lingkup pembelajarannya yang ketiga adalah jumlah jam efektif pembelajarannya berapa oke slide ini kegiatan-kegiatan ya yang bisa dilihat perbedaan antara seminar webinar kemudian workshop simposium konferensi dan pembelajaran mandiri kalau seminar atau webinar ini indikatornya memang penyampaian pengetahuan atau teori di bidang keprofesiannya ya tentu ini tidak dibedakan di KMK ini jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dalam bentuk seminar atau webinar dengan jumlah SKP bobot SKP yang sama asalkan materinya khusus keprofesian misalnya kemudian untuk workshop indikatornya kalau workshop ini tidak bisa daring Bapak Ibu sekalian jadi harus luring nah indikatornya ini ada hands-on ada praktik yang dikerjakan oleh namet atau nakes yang bersangkutan kemudian untuk simposium atau konferensi ini di dalamnya juga mirip dengan seminar ya namun di dalamnya ini disampaikan tentang kajian-kajian ilmiah misalnya literature review kemudian research kemudian case report ya biasanya ada presentasi hasil penelitian tertentu dari yang mengikuti atau melaksanakan penelitian tertentu gitu ya kemudian pembelajaran mandiri untuk pembelajaran mandiri ini dia bentuknya adalah Bapak Ibu wajib untuk mempelajari suatu modul di dalam pelataran sehat secara mandiri nanti pelataran sehat akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian misalnya seminggu untuk mempelajari konten materi tertentu kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu dipersilakan untuk menjawab post-test sehingga ketika post-testnya lulus baru Bapak Ibu bisa mendapatkan SKP oke slide ini jumlah SKP-nya Bapak Ibu sekalian ini nanti bisa dibaca detail di KMK secara prinsip yang lokal ini nilai SKP-nya lebih kecil Bapak Ibu sekalian untuk pesertanya bisa saya sebutkan mungkin untuk lokal pesertanya ini 1 JEP jadi kita sekarang penghitungannya ini Bapak Ibu sekalian semua sama untuk semua profesi jadi penghitungan SKP-nya itu berdasarkan jumlah jam efektif pembelajaran nah jam efektif pembelajaran ini adalah selama 60 menit Bapak Ibu sekalian jadi kalau misalkan 1 JEP itu artinya adalah selama 60 menit disampaikan materi pembelajarannya nah nilainya adalah sebagai berikut untuk lokal untuk peserta atau moderator itu mendapatkan 1 JEP-nya setengah SKP untuk narasumber 1 JEP-nya sama dengan 1 SKP jadi dikali 2 ya Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kemudian untuk maksimal SKP-nya tadi saya sudah sebutkan 2 SKP perkegiatan untuk penyampaian teori kemudian untuk nasional 1 JEP-nya sama dengan 1 SKP narasumbernya 1 JEP sama dengan 2 SKP kalau internasional 1 JEP sama dengan 2 SKP untuk narasumbernya 1 JEP sama dengan 4 SKP kemudian untuk nilai maksimumnya ada Bapak Ibu sekalian untuk seminar ya ada yang lokal kemudian nasional dan internasional ada semua namun kalau untuk narasumber tidak ada maksimum SKP yang diberikan seperti halnya pada SKP peserta kemudian untuk workshop ini lebih besar daripada seminar atau webinar bisa dilihat ya bedanya lumayan Bapak Ibu sekalian ya sekitar setengah sampai dengan 1 SKP kemudian untuk pembelajaran mandiri ini ada 2 kategori penilaian ya untuk pembelajaran mandiri yang jam efektif pembelajarannya 1 sampai dengan 30 JEP mendapatkan 1 SKP tapi untuk yang pembelajaran mandiri lebih dari 30 JEP mendapatkan 2 SKP ini keterangannya ya yang tadi saya bilang jam efektif pembelajaran per materi inti sama dengan 60 menit kemudian MOOC Massive Open Online Course ya ini apa namanya sebagai pembelajaran mandirinya nah untuk JEP ini itu dihitung tidak hanya penyampaian materi saja tapi juga dihitung diskusinya ya atau tanya jawabnya jadi Bapak Ibu sekalian ini cukup penting ya karena untuk mendapatkan keilmuan tentu tidak hanya dalam hal penyampaian materi saja tapi juga di tanya jawabnya untuk bertukar pendapat oke slide ini SKP di kegiatan pelatihan kalau tadi di peningkatan kompetensi sekarang di kegiatan pelatihan untuk pelatihan tentu Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan pelatihan ini wajib ikuti kegiatan yang kurikulumnya sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini di Direkturat Peningkatan Muntuh Tenaga Kesehatan nah di dalamnya ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan maka otomatis mendapatkan SKP yang tertera di screen Bapak Ibu sekalian dimana kategorinya untuk jumlah bobot SKP itu ditentukan berdasarkan lingkup kegiatannya apakah dia nasional atau internasional kemudian yang kedua jumlah JPL kalau tadi kita berbicara peningkatan kompetensi itu kita bicaranya JEP atau jam efektif pembelajaran kalau JEP itu dia jumlahnya 60 menit Bapak Ibu sekalian tapi latihan ini berbeda dia istilahnya JPL atau jam pembelajaran dengan jumlah durasinya adalah 45 menit ini berikut bisa nanti bisa dibaca langsung secara detail jumlah SKP yang bisa didapatkan kalau untuk nasional secara prinsip memang yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan sudah terakreditasi kurikulumnya kalau internasional ini yang pelatihan -pelatihan yang Bapak Ibu bisa ikuti nanti di luar negeri misalnya ikut pelatihan yang dalam waktu lama misalnya seminggu nah itu bisa dikonversi SKP-nya dengan acuan yang ada di KMK ini yaitu di acuan pelatihan internasional berikut oke slide oke baik setelah ranah pembelajaran di KMK ini juga ada keterangan terkait tanah pelayanan Bapak Ibu sekalian ini mungkin informasi bahwa KMK ini tentu bukanlah hasil dari Kementerian Kesehatan saja tapi juga sudah didiskusikan secara intens dengan seluruh kolegium profesi di seluruh Indonesia dan disimpulkan beberapa poin dari kegiatan pelayanan ini ya dimana yang ter state di dalam KMK ini ini digunakan oleh seluruh profesi Bapak Ibu sekalian ya jadi ini adalah aturan umum yang digunakan oleh seluruh profesi yang kemudian nanti setiap profesi akan memberik down kembali Bapak Ibu sekalian untuk mendetailkan lagi ya ini mungkin saya bacakan dulu ya apa saja komponen umum dari jenis kegiatan pelayanan yang bisa kita dapatkan SKP-nya ini tentu juga saya sudah state di awal bahwa di ranah pelayanan ini ini adalah penggabungan dari kegiatan pelayanan pasien dengan kegiatan kegiatan yang seperti misalnya penelitian publik publikasi ilmiah dan lain sebagainya ini berikut saya bacakan satu persatu yang pertama adalah pemeriksaan atau diagnosis kemudian pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya baik itu tingkat sederhana menengah lanjut nah ini untuk yang poin satu ya misal ya pemeriksaan diagnosis ini bisa digunakan oleh profesi dokter dan dokter spesialis kemudian bisa digunakan oleh profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang nantinya profesi-profesi itu akan memberi down kembali secara detail yang implementatif apa saja kegiatan-kegiatan yang pemeriksaan diagnosis yang bisa didapatkan SKP-nya kemudian pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya itu ada tingkat sederhana menengah lanjut ini bisa digunakan oleh tenaga ATLM misalnya atau misalnya dokter spesialis mikrobiologi klinik atau patologi klinik dan lain sebagainya gitu ya kemudian ada tiga melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu sederhana menengah lanjut nah ini banyak sekali ini profesi yang bisa menggunakan poin tiga ini kemudian yang keempat pelayanan administratif keprofesian kemudian yang kelima pemberian pelayanan keprofesian tertentu baik itu asuhan atau non-asuhan kalau untuk asuhan misalnya digunakan oleh tenaga perawat bidan dan lain sebagainya kemudian yang keenam melakukan penapisan atau pemeriksaan kesehatan MCU pemeriksaan penunjang lainnya kemudian membuat ekspertise di bidang keprofesiannya baik itu sederhana menengah lanjut kemudian yang kedelapan pembuatan visum et repertum garis miring surat keterangan untuk kepentingan hukum garis miring medico-legal baik itu dalam luar psikiatrum psikiatrikum maaf dan atau pasien hidup kemudian yang kesembilan kegiatan perhubungan dengan medico-legal garis miring keterangan ahli garis miring saksi ahli garis miring beracara yang kesepuluh adalah pengamatan epidemiologi dalam kurung surveillance slide nah ini kita masuk nih yang ranah-ranah yang dulu dimasukkan ke ranah pelayanan ada penanggulangan KLB atau wabah atau bencana kemudian diskusi kasus atau jurnal kemudian laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian artikel atau sari pustaka presentasi dalam kurung oral atau poster dan mini lecture kemudian mengikuti diskusi kasus internal sebagai penyaji garis miring pembimbing garis miring peserta kemudian pendidikan lanjut keprofesian dengan gelar kemudian pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar kemudian pendidikan lanjut sejalur tanpa gelar kemudian penelitian publikasi ilmiah kemudian kegiatan manajerial nih Bapak Ibu sekalian yang mungkin aktif di paskesnya sebagai di bidang manajemen ini bisa mendapatkan SKP juga yaitu diantaranya ada Direktur Rumah Sakit Kepala Puskesmas Kepala Kesatuan Kesehatan Manager Pelayanan Kesehatan Manajemen Program Pelayanan Kesehatan kemudian kegiatan lain yang berkaitan dengan keprofesian tertentu misalnya dosen pemantauan mutu komita khusus suatu kegiatan penyusun atau reviewer atau penguji ujian kompetensi keprofesian mitra bestari legalisasi karya cipta dan pemimpin klinik yang tentunya di dalam KMK ini ini sudah didetailkan jumlah SKP yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian slide ini contohnya Bapak Ibu sekalian ya saya ambil di pemeriksaan atau diagnosis ini tersebut dia ada ada beberapa kolom Bapak Ibu sekalian diantaranya ada kolom kegiatan kemudian nilai SKP kemudian target unit kemudian kriteria pengakuan kemudian dokumen pembuktian terakhir adalah maksimal SKP per 5 tahun yang bisa didapatkan dari kegiatan ini yang pertama adalah pemeriksaan atau diagnosis definisi operasionalnya adalah melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pasien yang terdiri dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan pemeriksaan laboratorium sederhana jika diperlukan koma baik melalui pemeriksaan langsung atau telemedicine ya jadi disini Bapak Ibu sekalian ini terstate Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan diagnosis secara langsung ataupun telemedicine dengan nilai SKP-nya berikut jika 1-25 pasien per bulan ini mendapatkan 2 SKP lebih dari 25 pasien per bulan mendapatkan 3 SKP dengan target unitnya adalah bisa dalam bentuk pasien atau spesimen nah kenapa ada spesimen karena ini berlaku untuk semua profesi Bapak Ibu sekalian ya ini aturan umum yang menjadi acuan ke profesion keseluruhannya kemudian kriteria pengakuannya adalah kegiatan rutin dokumen pembuktiannya ini bisa menggunakan RME jika memang sudah terintegrasi dengan satu set SDMK kemudian yang kedua adalah rekap kegiatan ya rekap kegiatan ini dalam dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun dengan ditantangani oleh pimpinan ya dalam bentuk lembar resmi fast cash atau institusi tertentu yang di upload ke dalam sistem SKP platform maksimal SKP nya 75 SKP nah kemudian untuk yang berikutnya adalah melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu ini definisi operasionalnya adalah melakukan tindakan intervensi untuk mencapai hasil yang diharapkan terhadap target unit sesuai dengan bidang keprofesiannya ini bisa nih misalnya nanti kolegium dokter gigi nanti bisa setelah di break down nanti kita akan tahu nih tenaga dokter gigi akan tahu nih yang masuk ke dalam tingkat sederhana apa saja kemudian yang masuk ke tingkat menengah apa saja misalnya kalau sederhana ini pembersihan karang gigi misalnya kalau menengah misalnya penambalan gigi kalau lanjut misalnya pencabutan gigi dengan komplikasi misalnya nah itu nanti akan dijabarkan kembali nanti akan kami sosialisasi kembali ke Bapak Ibu sekalian nanti setiap profesinya akan beda-beda detail komponennya yang sudah ditentukan oleh kolegium masing-masing oke slide nah ini yang renah pelayanan yang tadi pelayanan pasien yang sekarang yang seperti penelitian utama kemudian seperti penelitian dan kegiatan manajerial disini Bapak Ibu bisa lihat ya ada perbedaan antara penelitian utama dan penelitian anggota lebih besar penelitian utamanya yaitu dapat 5 SKP kalau penelitian anggota mendapatkan 2 SKP dengan jumlah maksimal SKP per 5 tahunnya adalah 10 SKP kemudian untuk kegiatan manajerial maksimalnya adalah 10 SKP per tahun efektif penugasan gitu ya dengan dokumen pembuktiannya adalah SK resmi dari instansi terkait oke slide nah ini berikut saya coba tampilkan Bapak Ibu sekalian contoh dari breakdown yang tadi saya bilang ini contoh breakdown dari spesialis kedokteran gigi anak Bapak Ibu sekalian ya disini bisa dilihat untuk yang komponen pemeriksaan atau diagnosis dia ada keterangan nih kelompok tindakan bidang kedokteran gigi anak ya disini kan ada yang ini ya kolom ini kolom kelompok tindakan bidang kedokteran gigi anak yang bisa dikategorikan yang bisa dikategorikan pemeriksaan atau diagnosis dan mendapatkan SKP pemeriksaan atau diagnosis diantaranya ada konsultasi kemudian diagnosis kemudian edukasi penilaian risiko karies perawatan gigi non-farmakologis dan sejenisnya ya itu mungkin nanti Bapak Ibu akan membaca terkait dengan detail masing-masing profesinya oke slide nah ini contoh dari kegiatan intervensinya dari kolegium dokter gigi anak ya diantaranya ada preventif pada anak ya yang masuk ke tingkat sederhana kemudian tindakan kuratif ringan seperti pemberisan karang gigi restorasi non-full coverage kemudian perawatan jaringan lunak rongga mulut anak pencabutan ini masuknya di tingkat menengah mendapatkan kalau tingkat menengah ini pertindakannya satu SKP kalau yang sederhana pertindakannya setengah SKP kemudian tingkat lanjut ini tindakan kuratif yang rehabilitatif lanjut ya yang lebih sulit tentunya ini mendapatkan pertindakannya satu setengah SKP ini hanya contoh dari kolegium dokter gigi anak nantinya kami akan mensosialisasi kembali terkait dengan detail breakdown masing-masing profesinya oke slide nah ini terkait dengan SKP pelayanan Bapak Ibu sekalian nah buktinya apa melalui apa nah pembuktiannya itu adalah melalui rekam medis elektronik dan upload mandiri namun untuk RME ini Bapak Ibu sekalian memang di sistem satu set SDMK ini belum terhubung ke rekam medis elektronik yang mungkin Bapak Ibu sudah pakai di masing-masing paskes ya ini belum terhubung sampai dengan saat ini walaupun mungkin saat ini Kementerian Kesehatan memang sedang berupaya untuk menghubungkan nah namun sejak tahun lalu ya dari Direkturat Pelayanan Kesehatan yang memang memegang proyek RME ini ini sudah menghimbau ke seluruh paskes di Indonesia untuk menggunakan RME karena apa nantinya ketika memang Kementerian Kesehatan sudah siap untuk mengintegrasikan satu set SDMK dengan RME di masing-masing paskes ini Bapak Ibu sekalian sudah siap ya karena kenapa karena di KMK ini ada keterangan kebijakan ini langsung dari Pak Menteri dimana kebijakannya adalah jika satu sehat sudah terintegrasi dengan sistem RME memang saat ini belum ya dalam kurung bagi paskes yang belum menggunakan RME kegiatan pelayanan keprofesian pelayanan langsung pada pasien ini akan diberikan nilai SKP 50% Bapak Ibu sekalian ya saya state ulang akan diberikan nilai SKP sebesar 50% dari nilai SKP yang seharusnya diberikan jadi kalau misalkan ada tenaga dokter dan dokter gigi yang melayani pasien tidak menggunakan RME maka kegiatan-kegiatan yang di upload ke sistem SKP platform misalnya nanti Kementerian Kesehatan sudah terintegrasi RME-nya itu akan diberikan SKP-nya tidak full jadi cuma 100% maaf cuma 50% ya kalau saat ini belum Bapak Ibu sekalian nanti ketika memang kami sudah mengintegrasikan satu set SDMK dengan RME maka kami akan mensosialisasikan ke Bapak Ibu sekalian jadi jangan khawatir kalau saat ini masih diterima 100% capaian SKP-nya kemudian terkait dengan upload bukti mandiri nah ini sebagai kebijakan karena RME-nya belum siap ya Bapak Ibu sekalian dimana ada tiga bentuk yang pertama adalah praktik pribadi kemudian praktik rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau instansi tertentu kemudian ada ketentuan tambahannya nah untuk praktik pribadi bentuknya seperti apa apa namanya bukti pelayanannya nah dokumen buktinya ini dibuat oleh yang bersangkutan ownernya ya atau yang melaksanakan kegiatan praktik pribadi dengan mencantumkan informasi tempat praktik kemudian nomor surat izin praktik atau SIP dan harus bermatrai 10 ribu dan ditandatangani oleh yang bersangkutan kemudian untuk praktik rumah sakit garis miring puskesmas garis miring klinik garis miring instansi ini dokumen buktinya disahkan oleh pimpinan yang berwenang yang membuat keterangan kegiatan dengan mencantumkan nomor surat izin praktik Bapak Ibu sekalian ya ketentuan tambahannya adalah ini bisa disertakan rekap dokumentasi yang disesuaikan jenis profesinya misalnya diambil dari logbook asuhan keperawatan untuk perawat atau misalkan logbook plan fisioterapi untuk tenaga fisioterapi dan lain sebagainya nah kemudian di KMK ini juga di state ya jikalau Bapak Ibu sekalian memanipulasi data pelayanan dengan tujuan untuk mendapatkan SKP yang lebih besar ini sanksinya ada Bapak Ibu sekalian jika di apa namanya ternyata diketemukan ada kecurangan itu maka konsekuensinya capaian SKP yang sudah didapatkan selama 5 tahun itu akan dinolkan Bapak Ibu sekalian jadi mohon untuk kita harus wajib untuk berintegritas dalam hal penyertaan bukti pelayanan ini di masing-masing akun kita oke slide nah ini contoh bukti rekapan kegiatannya Bapak Ibu sekalian jadi ada kop suratnya kemudian untuk bukti pelayanannya dibuat dalam rentang waktu 6 bulan minimal sampai dengan 1 tahun gitu ya Bapak Ibu sekalian kemudian ini contohnya nanti ada kategorinya nanti setelah Bapak Ibu baca breakdown dari masing-masing profesi tentu Bapak Ibu tahu tuh kegiatan-kegiatan apa saja di profesi Bapak Ibu yang bisa didapatkan SKP-nya nah ini langsung dikategorikan misalnya tindakan intervensi sekian jumlah pasiennya di bulan ini sampai dengan bulan Januari sampai dengan bulan Juni kemudian pemeriksaan lanjutan misalnya ada rutin dari resmi widal segala macam dikategorikan nah secara prinsip format laporan ini tidak ada ketentuan Bapak Ibu sekalian tapi yang penting Bapak Ibu bisa membuat formatnya dalam bentuk tabel dan bisa dipahami dengan baik ya karena ketika Bapak Ibu sudah memahami apa namanya formatnya tentu dari kami yang sebagai verifikator juga akan memahami oke slide oke setelah dua ranah tadi mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu sekalian sekarang kita masuk ke ranah pengabdian nah ranah pengabdian masyarakat ini ada tujuh poin yang tersebut di dalam KMK yang pertama adalah kegiatan pelayanan medis koma pengobatan masal untuk masyarakat kemudian penyuluhan kesehatan kemudian penugasan khusus pemerintah kemudian keterlibatan dalam tim khusus dalam kurung relawan bencana tim haji dan lain-lain kemudian terlibat dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan kemudian penyuluhan melalui media sosial yang ketujuh narasumber rubrik kesehatan di TV atau media masa lainnya oke slide ini tentu dari tujuh poin ini memiliki SKP yang berbeda-beda Bapak Ibu sekalian ini mungkin saya state sedikit ya ada tiga kategori yang saya coba tampilkan yang pertama adalah kegiatan pelayanan medis pengobatan masal untuk masyarakat gimana ada levelnya Bapak Ibu sekalian itu level lokal kemudian level provinsi sampai dengan nasional kemudian pembuktiannya adalah keterangan atau sertifikat kegiatan dari institusi terkait dengan nilai SKP-nya untuk lokal 10 SKP untuk provinsi atau nasional ada 15 SKP kemudian untuk penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian atau penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum ini ada 3 SKP per kegiatan dengan menyertakan keterangan atau sertifikat kegiatan dari institusi terkait ya kemudian peserta minimalnya ini ada minimal 20 orang untuk penyuluhannya kemudian disini ya ini yang menarik Bapak Ibu sekalian karena kita sudah pindah ke digitalisasi ya dimana Bapak Ibu sekalian yang sudah punya medsos misalnya Instagram atau TikTok gitu ya atau Facebook nah kita bisa memanfaatkan itu sebagai media penyuluhan keprofesian kita nah dari arahan dari Pak Menteri penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian ini bisa mendapatkan nilai SKP Bapak Ibu sekalian nanti mungkin teknisnya itu dalam bentuk screenshot misalnya kan ada Bapak Ibu yang aktif di Instagram tentu nanti setelah di screenshot kemudian di upload ke SKP platform tentu akan dinilai kontennya oleh kolegium terkait untuk diberikan nilai SKP nya layak atau tidak layak gitu ya nah ini nilai SKP nya adalah setengah SKP per kegiatan dengan maksimal 3 SKP per 5 tahun oke slide ada ketentuan dasar terkait dengan kegiatan pengabdian Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan harus berkaitan dengan kesehatan ya di luar kesehatan ini tidak bisa dapat SKP kemudian kegiatan dapat dilakukan oleh institusi atau instansi manapun dan tidak membutuhkan persetujuan kementerian kesehatan dalam penyelenggaraannya kemudian yang ketiga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau instansi lain kesehatan milik pemerintah setempat misalnya rumah sakit atau puskesmas jika terdapat tindakan intervensi atau operatif jadi secara prinsip tidak perlu ada koordinasi atau persetujuan dari kemenkes namun ketika Bapak Ibu sekalian mengadakan kegiatan pengabdian yang sifatnya intervensi dalam bentuk pengobatan gratis segala macam tentu perlu ada pertanggung jawaban dari wilayah terkait sehingga Bapak Ibu perlu konfirmasi dulu nih ke dinas kesehatan terkait atau minimal ke puskesmas atau RSUD di wilayah Bapak Ibu sekalian kemudian yang keempat adalah bukti kegiatan dapat berupa sertifikat kegiatan kemudian berita acara atau surat tugas yang dapat di upload secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian ke sistem akun SKP platform oke slide ini buktinya Bapak Ibu sekalian ya ini bukti dokumen pengabdian bernilai SKP jadi yang tadi saya bilang bentuknya bisa sertifikat bisa berita acara atau bisa juga surat tugas Bapak Ibu sekalian ya disini tampil berita acara telah mengikuti kegiatan bakti sosial garis miring penyuluhan dan pengobatan masal dengan ada keterangan nama Bapak Ibu sekalian kemudian jenis kegiatannya apa ya kegiatannya itu adalah Active Case Finding TBC kerjasama Direktorat Jendel Pemasyarakatan dengan MNKES gitu ya kemudian ada tanda tangan dari pimpinan terkait instansi penyelenggaranya sehingga layak untuk diberikan jumlah SKP-nya kemudian juga bisa juga yang sebelah kanan ini berita acara telah mengikuti kegiatan reses atau bakti sosial atau penyuluhan dan pengobatan masal ya dengan ada tanda tangan dari pimpinan penyelenggara terkait oke slide nah di KMK ini Bapak Ibu juga bisa baca ya ada simulasi pemenuhan SKP nah simulasi pemenuhan SKP ini oke slide nah untuk simulasi pemenuhan SKP ini bukanlah ketentuan wajib yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian ya yang wajib kita ikuti adalah ketentuan yang tadi di awal saya jelaskan yaitu persentase ranahnya dari mana saja bisa didapatkan nah kalau simulasi ini ini hanyalah contoh ya ini di dalam KMK nya ada tulisan contoh proporsi kegiatan pembelajaran misalnya nah ini disclaimer nya ya Bapak Ibu sekalian ya simulasi detail kegiatan atau ranah di KMK ini hanyalah contoh jadi bukan ketentuan wajib ya karena memang kemarin saya dengar ada yang disebar ini simulasinya misalnya ini seminar 50% workshop 40% webinar 10% apakah memang wajib dikumpulkan dengan persentase tersebut jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian ya jadi ini simulasinya hanya contoh saja ya misal yang ketentuan wajibnya adalah ranahnya minimal 45% kemudian ranah pelayanan minimal 35% ranah pengmas minimal 5% dengan jumlah sekian ya jadi tujuan adanya simulasi ini adalah kami ini berupaya untuk agar Bapak Ibu sekalian bisa mungkin bisa berupaya membayangkan nih merencanakan terkait dengan rencana pemenuhan SKP nya itu seberapa untuk pertahunnya sehingga sebetulnya dengan kebijakan baru ini untuk pemenuhan SKP ini sangat mungkin sangat mungkin untuk dipenuhi Bapak Ibu sekalian dalam waktu 5 tahun ya sehingga kami buat simulasi seperti ini ini yang tampil adalah profesi dokter umum ya di mana kalau memang bisa dipenuhi ya ini dalam waktu 5 tahun dengan cara mengikuti seminar sebanyak 12 seminar dibagi pertahunnya kemudian 5 workshop dalam waktu 5 tahun dan 3 webinar dalam waktu 5 tahun dengan contoh prosentase seperti ini ini hanya contoh Bapak Ibu sekalian ya ini saya ulang berkali-kali agar tidak ada ini ya apa namanya tidak ada miskom kemudian ranah pelayanan ini juga contohnya misalnya bisa untuk dokter umum bisa didapatkan dari pemeriksaan atau diagnosis yang dapat SKP sebanyak 2 SKP untuk jumlah pasien kurang dari 25 pasien per bulan ibaratnya kalau kliniknya sepi gitu ya cuma maksimal 2 pasien ini masih bisa dapat 2 SKP per bulannya Bapak Ibu sekalian ya di dalamnya ini dalam 1 tahun dapat terkumpul 24 SKP ya dalam 1 tahun atau 5 tahun ini 120 SKP sehingga bisa terpenuhi dari ranah pelayanannya kemudian untuk ranah pengabdian 5 persen ini hanya bisa diikuti dalam kegiatan 4 kali penyuluhan dalam waktu 5 tahun nah ini minimalnya sudah bisa terpenuhi barulah 15 persen sisanya bisa dipenuhi dari ranah manapun terserah dari Bapak Ibu sekalian oke slide ini tadi yang pertama dokter umum di daerah non DTPK kalau yang sekarang ini di daerah DTPK daerah DTPK ranah pembelajaran lebih sedikit minimal 25 persen dengan proporsi sama ini hanya contoh saja kemudian ranah pelayanan 55 persen kemudian ranah pengabdian 5 persen dan ternyata dengan penghitungan seperti ini ya di DTPK ini bisa dipenuhi ranah pembelajarannya dari mengikuti seminar sebanyak 7 seminar dalam waktu 5 tahun kalau 7 seminar dalam 5 tahun maaf sangat memungkinkan ya Bapak Ibu sekalian kemudian 3 workshop dalam 5 tahun yang terakhir 2 webinar dalam waktu 5 tahun kemudian ranah pelayanan ini tadi ya dari pemeriksaan diagnosis bisa dapatkan ya terkumpul dalam waktu 5 tahun 120 SKP nah sisa yang belum belum terpenuhi adalah 17,5 SKP nah ini bisa dipenuhi dari misalnya tindakan intervensi keprofesian yang dapat setengah SKP per jenis tindakannya cukup yang sederhana saja misalnya kalau dokter umum mungkin wawun toilet misalnya ya pembersihan luka misalnya nah ini bisa dapat nih sisanya didapatkan melalui dari 35 pasien per 5 tahun ya hanya 35 pasien dalam waktu 5 tahun bisa penuhi apa namanya di ranah pelayanannya kemudian ranah pengabdian ini mengikuti kegiatan penyuluhan ya 5 kali penyuluhan dalam waktu 5 tahun oke slide kemudian profesi spesialis mikrobiologi ya mungkin kita tidak kalau pembelajaran mungkin sama seperti yang sebelum-sebelumnya kalau untuk ranah pelayanan ini minimal 35 persen nah ini bisa didapatkan dari pemeriksaan laboratorium misalnya tika sederhana yang dapat 2 SKP lebih dari 20 jenis tindakan per bulan ya nah SKP dapat dipenuhi ternyata dengan dengan cara seperti ini dapat dipenuhi selama 4 tahun praktik ya 2 SKP kali 12 bulan kali 4 tahun itu bisa terpenuhi sebanyak 87,5 SKP kemudian ranah pengabdian sama seperti tadi dokter umum sebelumnya ya disclaimer lagi ya ini saya state berulang-ulang simulasi ini hanya contoh di KMK jadi bukan ketentuan wajib yang wajib itu hanya prosentase ranahnya yang ada di dalam KMK di awal-awal ya di halaman awalnya oke slide kemudian setelah kita tahu jumlah SKP yang bisa kita dapatkan dari ranah-ranahnya di dalam KMK ini juga mengatur terkait dengan verifikasi dan validasi kegiatan benilai SKP nah verifikasi validasi ini adalah gunanya itu untuk penyelenggara-penyelenggara terakreditasi dan juga untuk kolegium-kolegium terkait dalam hal memverifikasi nilai SKP yang berhak diberikan untuk setiap penyelenggaran kegiatannya oke slide jadi bapak ibu sekalian ya di sistem verifikasi validasi ini ini dilakukan oleh kolegium masing-masing profesi jadi kalau bapak ibu sekalian mengajukan kegiatan misalnya taruhlah misalkan kegiatan tentang keperawatan ya spesifik ke profesion tentang perawat nah itu kegiatan pembelajaran itu akan didistribusikan ke kolegium perawat untuk dinilai oleh kolegium perawat nya gitu ya dinilai kemudian keluarlah SKP jumlah SKP sekian barulah bapak ibu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di pelataran sehat setelah melalui verifikasi ini nah secara prinsip verifikasi validasi ini ada dua ada dua kategori bapak ibu sekalian yang pertama adalah kategori verifikasi validasi di awal kegiatan untuk kegiatan pembelajaran yang tampil di screen ini adalah verifikasi dan validasi di awal kegiatan nah kemudian ada verifikasi validasi di akhir kegiatan ini yang tadi di awal-awal sudah saya jelaskan misalnya bapak ibu sekalian mengikuti kegiatan internasional dapat sertifikat itu kemudian di upload ya sertifikatnya nah itu kan sertifikat di akhir kegiatan bapak ibu sekalian nah itu di verifikasi dan validasi oleh kolegium terkait untuk mendapatkan SKP oke kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang pembelajaran yang dulu misalnya yang sebelum 1 Maret 2024 ya yang sebelum 1 Maret 2024 yang bapak ibu ikuti di sistem yang lama ya dapat SKP dari profesi dari organisasi profesi itu bisa diklaim SKP-nya untuk bapak ibu untuk bisa dapat SKP-nya yang dulu sudah bapak ibu ikuti kegiatan pembelajarannya sebelum 1 Maret 2024 itu di upload ke sistem SKP platform kemudian nanti akan di validasi oleh kolegium terkait terkait jumlah SKP-nya berdasarkan sertifikat yang bapak ibu sertakan nah kita kembali lagi ke verifikasi validasi di awal kegiatan yang tampil di screening ini ya di screen bapak ibu sekalian jadi ini jadi dari Kemenkes sudah membuat prosedur bisnisnya bapak ibu sekalian dimana ketika ada penyelenggara terakreditasi yang mengajukan kegiatan ini wajib mengajukan kegiatan hamin 30 hari ya kemudian setelah diajukan kegiatan barulah akan dicek kelengkapan berkasnya selama 1 hari oleh Kemenkes kalau memang di KMK juga tertulis apa saja yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara dalam hal pengajuan kegiatan ya di KAK itu ada macam-macam tuh ada beberapa poin yang wajib dipenuhi kalau itu tidak lengkap maka akan dikembalikan untuk direvisi nah jika kalau lengkap maka akan dilanjutkan dan didistribusikan ke kolegium masing-masing untuk dinilai kelayakan SKP-nya dalam waktu 6 hari kerja nah ini SKP-nya bisa disetujui dengan SKP kemudian disetujui tanpa SKP atau ditolak ya dalam artinya misalnya profesi bidan misalnya dia mengikuti kegiatan tertentu boleh apa enggak nih atau misalkan maaf misalkan dokter umum mengikuti kegiatan dokter spesialis misalnya nah ini dia sesuai kompetensinya enggak boleh atau enggak misalnya nah kalau misalnya misalnya dirasa dirasa apa namanya belum nah maka ada keputusan misalkan disetujui tanpa SKP gitu nah namun ketika pemutusan ini tentu kolegium akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan jadi untuk penentuan ini nantinya akan tetap ada koordinasi antara kementerian kesehatan dan kolegium sehingga nanti akan keluar jumlah SKP yang layak diberikan ke suatu kegiatan untuk bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian kemudian setelah sudah keluar SKP-nya maka dari penyelenggara terakreditasi bisa mempublikasikan acaranya nih ya kemudian verifikasi pesertanya berapa nah setelah itu barulah banyak itu kan peserta yang daftar barulah kegiatan dilakukan di pelataran sehat baik itu kegiatan pelatihan kemudian seminar webinar workshop maupun konferensi nah setelahnya baru dilakukan evaluasi terkait dengan apa namanya komponen dalam kegiatan pembelajarannya tentu Bapak Ibu sekalian setelah ikut kegiatan pembelajaran jangan lupa untuk menginput evaluasinya karena kenapa karena kalau belum menginput evaluasi maka SKP-nya tidak akan keluar oke slide oke slide ya ini sedikit tentang SKP platform satu set SDMK ini sedikit saya jelaskan ya karena ini kita sudah selesai untuk pembahasan KMK-nya ini sedikit saya jelaskan terkait dengan portal SKP platform slide nah ini Bapak Ibu sekalian ya ini tampilan terbaru dari satu set SDMK ya Bapak Ibu sekalian dimana Bapak Ibu bisa lihat tampilan profil Bapak Ibu sekalian mulai dari foto kemudian nama panjang kemudian profesi dan yang penting adalah sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian ada tampilan satuan kredit profesi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan disini ya tertera dengan periode 18-12-2021 sampai dengan 17-12-2026 yang bersangkutan ini telah mengumpulkan sebanyak 44 SKP dari total 250 SKP yang wajib dikumpulkan ya nah kenapa dulu Bapak Ibu sekalian diminta untuk melengkapi data SISDMK ya dulu waktu pas kita di jaman-jaman COVID ya Bapak Ibu sekalian kita diminta untuk melengkapi data SISDMK karena kenapa ternyata fungsinya di saat ini nih baru kelihatan kalau memang Bapak Ibu sekalian belum melengkapi data SISDMK secara sempurna gitu ya maka Bapak Ibu sekalian yang tampil di akun Bapak Ibu ini akan kosong jadi periodenya ini akan gak kebaca atau strip gitu jadi kalau misalnya di lapangan Bapak Ibu menemukan di akun Bapak Ibu sekalian kok ini saya gak ada periodenya ya saya juga gak ada nilai SKP nya berapa ya nah berarti yang harus Bapak Ibu cek adalah data SISDMK nya nah cara ngeceknya dimana cara ngeceknya di paskes masing-masing silahkan hubungi SDK masing-masing untuk ditanyakan apakah data SISDMK saya sudah lengkap atau belum begitu Bapak Ibu sekalian ya slide nah nah maaf maaf sebelumnya di kembali lagi backslide nah di slide ini Bapak Ibu tentu juga sudah tahu ya kita sebagai namet dan nakes ini sudah wajib memiliki akun satu set SISDMK gitu ya karena di era undang-undang 17 2023 ini semua fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk peningkatan kompetensi kemudian registrasi sampai dengan perizinan semuanya ada di satu set SISDMK ya fiturnya ini mirip-mirip seperti kita pakai gojek gitu Bapak Ibu sekalian ya di dalamnya ada go bike go car go food dan lain sebagainya nah disini juga ada di dalam ekosistem satu sehat di sebelah kiri ya ini ada pengajuan STR Bapak Ibu bisa pengajuan STR melalui satu set SISDMK kemudian mengakses SKP platform kemudian mengakses pelataran sehat untuk pembelajaran sampai dengan nantinya perizinan yang saat ini sedang kami proses dengan bekerjasama dengan Kementerian Menpan RB gitu Bapak Ibu sekalian jadi kita wajib ya kalau ada yang belum menggunakan kalau ada yang belum memiliki akun satu set SISDMK mohon dibantu ya karena kita tahu ya apa namanya banyak yang senior mungkin yang sulit untuk digitalisasi gitu mengikuti proses digitalisasi itu kita bantu supaya bisa punya akun semuanya oke slide ini tampilan kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke SKP platform ada dua tampilan Bapak Ibu sekalian yang pertama adalah tampilan yang atas dan yang bawah kalau yang bawah ini adalah tampilan SKP keseluruhan ya jadi yang bawah ini tidak mengacu dari periode kalau yang atas ini mengacu dari periode Bapak Ibu sekalian makanya yang atas ini biasanya lebih sedikit daripada yang bawah karena kenapa yang atas ini ini mengacunya dari periode SKP yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu berapa kalau yang bawah ini tidak jadi dia keseluruhan tidak mengacu dari periode oke slide ini juga tampilan yang tadi saya bilang kalau Bapak Ibu sekalian belum melengkapi SI SDMK maka di SKP platform juga muncul seperti ini tidak ada data periode SIP lengkapi data SIP Anda di satu set SI SDMK yang tadi di satu set tidak ada di dalam SKP platform juga tidak ada jadi wajib kita melakukan validasi SI SDMK slide nah ini tampilan dari SKP ChemCast Bapak Ibu sekalian ya ini baru diubah baru seminggu kemarin ya ini kenapa diubah karena SKP ChemCast ini sekarang tidak berdiri sendiri Bapak Ibu sekalian karena sudah terlink ke satu sehat SDMK sehingga yang muncul di sini itu adalah keterangannya yang pertama nama kemudian profesi kemudian periode pemenuhan SKP mungkin Bapak Ibu sekalian sudah yang sudah pernah mengurus SIP dulunya sebelumnya ini keterangannya adalah periode berpraktik ya jadi yang muncul di sini adalah 5 tahun setelahnya kalau ini yang muncul kan 2019 sampai dengan 2024 kalau yang sebelumnya yang muncul adalah 2024 sampai dengan 2029 gitu ya jadi berbeda Bapak Ibu sekalian jadi jangan bingung ini nanti sekarang hari ini kami kan sosialisasikan ke Bapak Ibu sekalian nanti hari Jumat insya Allah kami akan sosialisasikan ke Dinas Kesehatan dan juga DPM PTSP agar ini bisa dipahami dengan baik makanya saya kira perlu kami perlu untuk menyampaikan terkait hal ini di momen hari ini ya dimana ketika Bapak Ibu baca disini periode pemenuhan SKP 2019 sampai dengan 2024 tercukupi berarti keterangannya di bawah ini adalah jika memang tercukupi berarti bisa dilanjutkan untuk pembuatan SIP untuk 5 tahun ke depan ya 5 tahun ke depan untuk 5 tahun ke depan jadi asalkan dia keterangannya hijau atau tercukupi jadi secara seperti itu tapi kalau misalkan dia belum tercukupi berarti Bapak Ibu sekarang harus mengecek apakah di akun Bapak Ibu sudah 100% atau belum nilai SKP oke slide nah ini caranya untuk melakukan kegiatan verifikasi validasi tadi agar akun Bapak Ibu ini lengkap ya gak ada kendala yang pertama adalah harus memastikan kelengkapan data keprofesian yang dapat Bapak Ibu akses dengan cara klik profil saya di sebelah kiri jadi pada saat Bapak Ibu login ke satu saat SDMK tinggal cari aja nih sebelah kiri tulisannya profil saya di klik kemudian klik keprofesian maka akan muncul data STR Bapak Ibu sekalian yang ternyata belum lengkap ya jenis profesinya belum ada kompetensinya belum ada juga nah sehingga Bapak Ibu bisa klik ubah maka akan muncul seperti ini diisi aja nih keprofesiannya profesinya apa kompetensinya apa berdasarkan profesi Bapak Ibu sekalian oke slide karena jika kalau ini kosong Bapak Ibu belum bisa mengakses ke pelataran sehat maupun ke SKP platform jadi wajib untuk melengkapi ini dulu ketika Bapak Ibu memiliki akun satu set SDMK oke slide nah yang kedua adalah ini data SI SDMK yang perlu Bapak Ibu lengkapi caranya gimana caranya selain apa namanya kontak SDK di masing-masing paskes yang kedua adalah Bapak Ibu bisa lengkapi sendiri dengan cara apa dengan cara klik profil saya tadi sama dengan yang keprofesian kalau tadi kita klik keprofesian sekarang kita klik pekerjaan nah ketika di klik pekerjaan maka akan muncul data SIP Bapak Ibu sekalian yang ternyata tanggal mulai SIP nya sudah terisi tapi tanggal berakhir SIP nya masih kosong nah ini yang wajib kita lengkapi ya kita hanya bisa self declare kita hanya bisa ngisi tapi nanti untuk validasinya itu Bapak Ibu harus menghubungi paskesnya nanti dia kalau sudah kita ubah ini keterangannya akan berubah menjadi di proses nah untuk menjadi tervalidasi kembali kita tinggal harus menghubungi paskes terkait saja jadi cukup simple sehingga ketika kita sudah mengisi ini dan melengkapi ini maka di satu set SDMK akan tampil tuh periodenya kapan kemudian nanti di pelataran sehat kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ber-SKP maka SKP nya akan masuk ke periodenya tersebut oke slide ini terakhir Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan fitur upload mandiri ini ada keterangannya mulai 1 Maret 2024 portal P2KB OP tidak terintegrasi dengan portal SKP platform sehingga klaim SKP dapat melalui upload mandiri oke slide nah ini bentukannya Bapak Ibu bisa langsung input aja untuk saat ini memang tampilan masih seperti ini nantinya akan disesuaikan dengan KMK yang terbaru oke slide nah ini bentuknya bentuk form yang wajib dilengkapi ketika Bapak Ibu sekalian mau mengklaim SKP slide oke terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini langsung lanjut aja Bapak Ibu sekalian ya ini langsung kita yang raise hand mungkin langsung ke Q&A aja Sampai jumpa di video